Bisa nggak sih kita dapat uang dari Sopi tanpa harus punya produk sama sekali, tanpa harus punya modal sama sekali, tanpa harus keluar duit sama sekali? Jawabannya bisa banget. Tapi, nah ini nih, ada tapinya. Yuk kita akan bahas di video kali ini ya. Karena ini banyak banget orang-orang yang nyanyain dan memang menjadi apa ya, menjadi suatu hal yang beban banget gitu ya. Karena memang tidak punya produk dan tidak punya sampel. Jadi, kita akan bahas sekali lagi ya, barangkali ini bisa menjadi tambahan wawasan buat teman-teman semua. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Video kali ini kita akan membahas lagi terkait Sopi Affiliate. Gimana caranya membuat Sopi Affiliate ini bisa memberikan kita penghasilan tambahan, bisa dijadikan sebagai kerja sampingan. Dan tentu saja, gimana sih caranya biar kita bisa tanpa modal sama sekali. Sebenarnya sudah pernah saya bahas ya, ketika cara gratis biar teman-teman itu nggak pakai modal sama sekali itu apa dan gimana. Terus kemudian biar ada modal, tapi biar kalian nggak keluar duit itu apa dan gimana, itu sudah saya bahas semuanya di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa cek aja di channel ini, ada playlist yang namanya Sopi Affiliate dari nol. Di situ ada semuanya, mulai cara daftar, strategi riset produk, strategi upload, gimana caranya untuk menentukan biar gampang untuk bisa dapat omset dengan listing ya ongkir dan lain sebagainya itu semua sudah ada teman-teman di situ. Jadi teman-teman bisa pelajari semuanya. Nah, cuman masih tetap banyak yang bermasalah terkait tentang produk dan sampel. Nah, untuk itu kita akan bahas di video kali ini sekali lagi ya teman-teman. Jadi, di video kali ini saya akan bahas ya terkait adalah beberapa akun yang dulu sempat kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Salah satunya adalah akun dari Bang Trisatya Charlitos atau dari ini nih, atau dari Kak Yuni Ara. Nah, Bang Trisatya Charlitos ini kalau misalnya kalian perhatikan konten-konten seperti ini, ini kan konten-konten yang nggak pakai modal, cuman nyerocos aja karena kan mereka sifatnya adalah konten reaction ya. Nah, saya akan bahas lagi plus minusnya apa, mungkin buat teman-teman yang masih ragu, buat teman-teman yang kira-kira mikir ini dampak buruknya ke depannya apa, plusnya apa, nah kita akan bahas di video kali ini. Karena saya yakin ini adalah sebuah cara yang bagi sebagian orang yang mungkin belum punya modal, seperti kayak solusi banget. Tapi ya teman-teman harus tahu resikonya itu apa. Teman-teman harus tahu ya dampaknya ke depan itu apa, biar teman-teman siap gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa hal ya, ada dua kreator yang saya tahu ya dari Kak Yuni Ara, salah satunya kayak gini nih. Bahkan iPhone aja dipasang kayak gini nih teman-teman ya. Nah, kita akan coba deh masuk ke profil Kak Yuni Ara. Nih teman-teman bisa lihat ya, kalau dari jumlah follower sih ya, gede lebih gede Bang Trisatya Charlitos ya. Kalau Kak Yuni Ara ini, Youtubenya yang gede ya, subscribernya. Nah, ini penghasilan dari Kak Yuni Ara ini ya. Penghasilan dari 2 Januari, eh 29 ke 12 Februari udah 2 juta. Artinya waktu itu, waktu akunnya mungkin belum berkembang banget, baru beberapa, berarti berapa ya? Dua mingguan lah sudah dapat 2 juta ya. Dengan video yang model gini-gini aja nih, model reaction dan lain sebagainya. Nah, ini ya teman-teman, ini itu semacam kayak kita itu pakai video Cina. Terus kemudian kita reaction dengan ganti suara aslinya dengan suara kita sendiri. Ya, intinya video reaction lah ya, teman-teman pasti tahu juga. Untuk cara ngedit dan lain sebagainya, ini udah gampang banget juga. Nah, ini dia masih bisa mendapatkan penghasilan. Nah, saya rasa kasusnya kalau dari Bang Trisatya Charlitos, harusnya dari views yang dia dapat, terus dari income yang dia dapatkan, itu pasti sangat-sangat besar sekali ya, teman-teman ya. Cuman ya itu tadi nih, ya ini contoh salah satu Bang Trisatya Charlitos juga. Followernya 400 ribu, ya memang ya, video Cina udah pasti video yang menarik-menarik. Warnanya eye-catching, cakep-cakep kayak gini. Tuh ya, tinggal dia cuma ngomongnya aja, ngedubbing suaranya, dan ya tinggal taruh di sini. Oke, ini memang terkesan enak banget, terkesan manis banget gitu ya, terus kan gampang banget. Tapi, teman-teman harus tahu satu hal. Kita bisa lihat akun-akun orang-orang yang membuat konten seperti ini, tidak bisa checklist, tidak bisa centang orange, teman-teman. Artinya, mereka tidak terdeteksi sebagai akun yang potensial, akun dengan konten original. Padahal, sebenarnya Bang Trisatya Charlitos, kalau menautkan akun Youtubenya, subscribernya kayaknya udah 5 juta lebih deh. Udah jutaan lah, lebih dari 1 juta subscriber, kayak Uniara juga udah lebih dari 5 juta subscriber. subscriber, harusnya udah checklist orange. Ada centang orange di sini. Buat yang belum tahu centang orange, ini kalian bisa lihat kayak akun saya di sini. Ini ada centang orange, artinya konten-konten kita udah terverifikasi, konten original. Nah, berarti konten-konten beliau tidak terverifikasi sebagai konten original, tapi tetap masih bisa. Tetap bisa dapat cuan. Cuman, saya nggak tahu apakah itu termasuk top creator atau nggak. Karena di sini penting juga ya, untuk bisa menjadi top creator. Nih, karena kemarin saya dapat informasi juga, nggak akan ada perubahan di tanggal 2 Juli 2024. Nah, di sini akan ada skema ya. Jadi, kalau top creator itu, komisinya itu bisa sampai 9%. Ya, kalau tidak top creator, komisinya cuma 1%. Jauh banget perbedaan komisinya. Makanya nggak heran, teman-teman kalau misalnya lihat akun Shopee saya ya, teman-teman ya, penjualan saya nggak banyak kok di Shopee Affiliate ini, penjualan saya itu cuma sedikit sekali. Tapi, kenapa kok bisa saya itu dapat komisi seharinya itu lebih dari 400 ribu. Pesanannya cuma 29. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri, karena saya sebagai top creator di sini, dan komisi yang saya dapatkan tentu saja lebih gede dibandingkan, ya, yang bukan top creator. Coba deh lihat. Tongsis TNW L16, ini teman-teman bisa lihat ya, harga barangnya itu sekitar 146 ribu. Tapi komisi yang saya dapatkan 18 ribu. Lebih dari 10%. Nah, di sini ada rinciannya, teman-teman. Dari komisi ekstra, dapat 9.100. Dari komisi Shopee maksimal, dapat 10 ribu. Nah, kena biaya MCN. Nah, ini artinya, kena potongan. Ya, jadi ya 18 ribu dipotong. Ya, inilah. Jadinya 18 ribu lah, komisi yang saya dapat, karena ada potongan 5% MCN tadi. MCN itu agency ya, teman-teman ya. Ya, semacam kayak gitu. Nah, di sini bahkan saya jualan tisu segala macam. Terus kemudian di sini, tisu cukup lumayan ya, teman-teman ya. Nah, ada alat cukur juga, dapat komisi 4 ribu. Ya, karena komisi yang saya dapatkan cukup besar-besar. Meskipun, video yang saya upload, views-nya juga nggak gede-gede amat. Follower saya juga nggak gede-gede amat. Tapi kita sudah jadi top creator. Ya, jadi di sini, teman-teman boleh aja, kalau mau memulai seperti Bang Trisetya Charlitos ini, video Cina itu banyak banget. Saya pun pernah sebar, bukan sebar ya, pernah sediain link download video Cina gratis kan, di akun Instagram saya. Nah, itu teman-teman boleh pakai, boleh nggak. Tapi ya, saran saya, kalau teman-teman memang ada barangnya di rumah, pakai aja barang-barang di rumah, pakai konten yang original. Ya, itu juga tanpa modal kan, karena barangnya udah kalian punya sebelumnya di rumah. Kalau pakai cara kayak gini, gimana Bang? Ya itu tadi, resikonya pertama, kita mungkin nggak pernah tahu ya, kita bisa masuk top creator apa nggak, kita bisa checklist orange, kayaknya kemungkinan kecil sekali. Terus yang ketiga, kita itu belum tentu tahu, aturan Shopee ini bakal ke depannya, bakal lebih enak atau lebih mempersulit. Nah, takutnya, siapa tahu nanti-nantinya, konten-konten kayak gini, ini tidak bisa lagi dibikin sebagai konten afiliasi, itu kan jadi kayak semacam, nggak enak banget teman-teman. Ya, coba bayangin, kalian bisa dapat penghasilan ratusan ribu jutaan setiap hari, tiba-tiba hilang begitu aja, nggak dapat lagi karena kontennya seperti ini. Sayang-sayang akunnya kalau memang sudah berkembang. Dan, saya sedikit dapat bocoran informasi dari tim-tim agency gitu ya, terkait konten-konten seperti ini, untuk yang baru-baru akan kesulitan dapat traffic. Ya, jadi Shopee itu tahu bahwa akun video-video kita itu video Cina gitu ya, ya, meskipun kita reaksi, kalau akun-akun yang sudah jalan kayak gini ya, mungkin pasti akan dapat traffic, followernya banyak. Tapi akun yang baru itu kemungkinan akan susah. Nah, ini opsional dan pilihan dari kalian. Kalau saya lebih menyarankan kalian punya barang apa di rumah, kalian bikin videonya. Di sini juga bisa kok request sampel gratis, sama kayak di TikTok. Jadi ya, sebenarnya kalian cukup rajin aja, aktif aja konten, bikin video. Memang tidak instan, memang butuh waktu yang cukup-cukup sangat-sangat lama ya, anggap aja gitu lah ya. Tapi, ini adalah sesuatu yang menjanjikan, dan memang ada potensi untuk bisa memberikan penghasilan buat kalian. Ya, ini opsional aja. Siapa tahu, barangkali kalian mumpung peraturannya masih bisa, kalian pakai cara seperti ini, kalian dapat komisi, nggak langsung kalian nikmati, nggak foya-foya gitu ya. Tapi kalian belikan barang sampel, pelan-pelan memperbaiki kontennya, itu juga bisa dijadikan strategi juga. Karena, ya, mumpung masih bisa, cara kayak gini, kenapa nggak? Ya, memang potensi komisinya kecil, trafficnya otomatis ya dibatasi, tapi ya, mau gimana gitu, daripada nggak memulai, boleh. Asalkan ya, nggak mentah-mentah re-upload. Ada action seperti kayak Bang Trisata Charlitos, Kak Yuni Arah tadi, sambil reaksi-reaksi juga bisa. Dan saya yakin kok, teman-teman itu, harusnya nggak mungkin nggak punya modal sama sekali. Saya yakin kalian punya obat-obatan di rumah, kalian punya kayak tolak angin, antangin, itu juga bisa loh, punya sendok di rumah. Cari aja produk yang penting, upload dulu konsisten, pelan-pelan kita nyari sedikit demi sedikit komisi, pelan-pelan kita request barang sampel, nah insya Allah pasti akan ada. Nggak mungkin kan, kalian belanja-belanja itu, nggak pernah belanja sama sekali di Sopi, pastikan kalian pernah. Ya mungkin baju, mungkin botol minum, itu bisa kok teman-teman kontenin. Ya, nggak boleh kita itu idealis dulu, nggak boleh kita egois, kita harus ngerjain apa yang kita suka, barang-barangnya harusnya yang kita inginkan, kalau memang posisi kita masih belum ada modal, dan belum ada dana. Ya, jadi pelan-pelan, kalian cari uangnya dulu, buat beli sampel yang kalian pengen, baru kalian bikin videonya di sampel yang kalian pengen, di kategori produk yang kalian pengen tadi. Jadi ya, kayak gitulah, memang alurnya seperti itu. Ya, sama kayak teman-teman kalau lagi main game lah ya, kalau main game itu kan, kalau orang-orang yang nggak punya modal, nggak bisa top up gitu kan, yaudah pakai yang ada dulu gitu loh. Kalau udah ada rezeki, biasanya mereka beli skin, beli item, gitu-gitulah. Jadi, berjuang dulu, sampai ya punya modal, punya dalam kutip punya power, artinya ya kalian punya uang, untuk beli sampel, untuk di-review, gitu-gitu ya. Nah, itu pelan-pelan harus teman-teman bangun. Jadi, nggak bisa memang langsung nge-switch gitu aja. Ya, jadi itu plus minusnya ya, semoga teman-teman bisa menjadikan pertimbangan, jangan asal-asalan juga. Yang pertama itu tadi, kita tidak bisa memastikan cara seperti ini kapan bisanya. Kalau sekarang, kalau melihat dari akun-akun yang masih berdiri kayak gini, masih ada, dan banyak banget orang-orang yang pakai cara kayak gini, dan bisa, ya masih bisa, gitu loh. Tapi kalau misalnya, suatu saat nanti, kita tidak bisa menjamin, bulan depan masih bisa nggak? Bulan depannya lagi masih bisa nggak? Ya, kita acuannya dari akun-akun yang kayak gini aja, orang-orang kayak Bang Trisetya Charlitos, Kak Yuni Arah tadi, ya mereka masih bisa nggak loh? Kalau mereka masih bisa, berarti ya masih bisa aja, gitu. Cuman, ya kalau ada pilihan yang lebih baik, saya tetap lebih menyarankan pakai barang-barang yang ada di rumah dulu. Ya, Bang, kamera saya jelek, pencahaya-pencahaya kurang. Ya, mau gimana, ya teman-teman, mau nggak mau, ya tetap aja lakukan dulu, pelan-pelan diperbaiki, namanya juga reseki, nanti insya Allah pasti akan ada aja. Ya, yang penting usaha dulu, nggak usah terlalu dijadiin beban. Konten kayak gini tuh kebanyakan orang jadiin beban. Wah, saya upload nggak ada yang nonton, wah bikin buang-buang waktu, dan sebagainya. Ya, karena memang prosesnya seperti itu, saya pun juga butuh waktu 3 bulan deh kayaknya. Baru bisa mulai dapat komisi tuh 50 ribu sehari, 100 ribu sehari, makin naik, makin naik, makin naik, ya seiring perkembangannya waktu lah, perkembangannya akun lah, ya semakin banyaknya video, semakin banyaknya variasi produk, rajinnya ngonten, itu semakin naik, semakin naik gitu loh. Padahal saya sendiri pun juga memang tidak fokus di Shopee. Fokus saya kan di TikTok ya teman-teman ya, jadi video yang kalian lihat di akun saya ini, ini mayoritas adalah dari akun TikTok saya. Dan, ini membuktikan cara seperti ini masih aman, dan memang aman orang ini video-video saya, meskipun itu sudah saya upload di TikTok, kan ya di Shopee belum, di Shopee nggak ada. Jadi ya termasuk terhitung konten original, buktinya masih ada checklist orange kayak gini. Dan memang hak kita dong, itu kita mau upload itu di Shopee. Karena ya, TikTok dan Shopee nggak kerjasama, mereka nggak saling intip algoritma, mereka nggak saling tahu database masing-masing, algoritma masing-masing, jadi ya hampir bisa dipastikan mustahil, kalau Shopee tahu bahwa itu video yang udah pernah kita upload di TikTok, dan begitu pun juga sebaliknya. Nah, tapi ya jangan sampai, kalau kalian upload di sini, ada watermark dari TikTok-nya gitu, nah itu paling bahaya. Biasanya saya menyarankan adalah, ya kalau kalian upload di TikTok, itu berarti ya jangan kalian download, kalian upload di sini, tapi file mentahnya yang sebelum kalian upload di TikTok, itu yang kalian upload di Shopee. Nah, itu baru nggak apa-apa teman-teman. Ya, jadi mungkin segitu dulu, buat kalian yang masih ragu dan bertanya-tanya terkait masalah yang tanpa modal, tanpa harus beli stok, ya inilah gambarannya, plus minusnya seperti itu, nah sisanya saya serahkan ke kalian. Tapi sekali lagi, opsi terbaik adalah bikin video original, dari barang-barang yang ada di rumah kalian, itu udah paling the best, untuk awalan, untuk memulai, untuk teman-teman pemula yang baru mau terjun, dan mungkin masih belum ada modalnya. Ya, baju yang kalian beli, kalau di Shopee ada yang jual, itu bisa kalian bikin konten. Nggak, jadi arusnya tidak ada alasan ya, buat teman-teman itu, alasan nggak punya produk lah, nggak punya modal lah, karena apa yang kalian gunakan sekarang, HP kalian, casing HP, ya apapun itulah, itu pasti kemungkinan besar ada di Shopee. Kecuali barang-barang branded, yang mungkin kalian belinya di luar negeri ya, ya pokoknya yang online-online itu kebanyakan ada kok, jadi nggak usah terlalu diambil pusing, nggak usah terlalu egois, tisu aja di rumah kalian, kalian punya tisu itu bisa dibikin konten. Ya, bikin tampilan yang cakep lah, bikin background-background yang murah-murahan aja, cahaya yang penting terang gitu ya, kalau ada rezeki bisa beli lighting gitu ya, jadi, udah, lakukan aja optimis aja, insya Allah semuanya akan aman teman-teman. Oke, terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.